Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Sumatera Selatan melaksanakan acara ramah tamah bersama media di penghujung tahun 2017. Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Selatan, Waspi, di depan awak media mengungkapkan BKKBN akan lebih mengoptimalkan keberadaan kampung KB yang sudah terbentuk di tiap-tiap kecamatan Kota Palembang hingga ke Kabupaten Kota Sesumsel dan akan dilanjutkan di tingkat kelurahan. Duduk Kita akan di provinsi juga akan membentuk tim Tim provinsi nanti akan turun ke setiap kecamatan Kota berikan provinsi kepada kawan Kofaira. Kita Sumatera Selatan 2017 Satu kampung Kabi, satu kecamatan Sampai dengan bulan Oktober Itu kita sudah 92 persen Ya, silaporan dari Kabupaten Kota Sudah 92 persen Dibentuk kampung Kabi di setiap kecamatan 31 2017 ya 2012, 234 kecamatan 92 sudah Sudah dibutuh kampung Kabi-nya Kampung Kabi-nya tinggal nanti 2018 Dengan dana Profesional nanti Bantu kecamatan dari DAKA Mereka nanti akan Menguatkan kampung Kabi-nya Iya di Kelurahan Jadi kecamatan itu satu kecamatan Satu kampung Kabi Jadi satu kelurahan itu Di satu kecamatan satu kelurahan Kampung Kabi-nya Di 2018 2017 ini 2018 nanti Kita targetkan 50 persen Dari seluruh kelurahan yang ada Desa yang ada Bisa terbentuk Ia menambahkan melalui kampung Kabi ini Warga didorong menggunakan alat kontrasepsi Ramayanti Sriwijaya TV Ramayanti Sriwijaya TV Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.